Hello Parents Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh bayi adalah gemar memasukkan segala sesuatu ke dalam mulutnya baik tangannya ataupun benda-benda yang ada di sekitarnya Kebiasaan ini perlu parents awasi agar jangan sampai si kecil memasukkan sesuatu yang berbahaya ke dalam mulutnya Selain itu benda-benda yang disentuhnya tersebut mungkin saja terdapat bakteri yang dapat menimbulkan penyakit Salah satu penyakit yang dapat ditimbulkan adalah penyakit tipes Tipes merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh adanya infeksi suatu bakteri Oleh sebab itu penting bagi parents untuk memperhatikan kebersihan tangan, makanan atau minuman serta benda-benda yang ada di sekitar si kecil Nah pada edisi kali ini akan kita bahas beberapa gejala tipes yang perlu diwaspadai oleh orang tua Kira-kira apa saja ya? Yuk kita bahas parents Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Nyalakan juga tombol loncengnya ya Agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya 1. Demam yang fluktuatif dan naik turun Salah satu gejala tipes yang paling umum adalah saat bayi mengalami demam yang berlangsung lebih dari 3 hari Selain itu, demam yang terjadi biasanya fluktuatif atau naik turun Oleh sebab itu, parents perlu waspada jika bayi mengalami demam yang naik turun dan telah berlangsung kurang lebih 5 hari Sebaiknya segera periksakan kondisi bayi ke dokter untuk mengetahui penyebabnya serta mendapatkan penanganan dan pengobatan yang tepat 2. Diare Penyakit tipes biasanya berhubungan dengan organ atau sistem pencernaan Sehingga gejala lainnya yang dapat terlihat saat bayi terkena penyakit tipes adalah bayi yang mengalami diare atau malah kesulitan untuk buang air besar Hal tersebut diakibatkan bakteri atau kuman penyebab tipes menyebabkan gangguan pada sistem pencernaannya Jika bayi mengalami diare, maka hal tersebut tak boleh dibiarkan Sebab bayi beresiko mengalami kekurangan cairan Perbanyak asupan asih untuk mengganti cairan yang hilang akibat diare Jika diare tak kunjung berada, sebaiknya segera periksakan bayi ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan yang tepat 3. Mual dan Muntah Mual dan Muntah merupakan salah satu gejala tipes berikutnya Saat terserang penyakit tipes, maka bakteri atau kuman dapat berkembang biak pada organ hati dan melimpah Sehingga terjadi pembengkakan yang dapat menekan lambung dan menyebabkan rasa muak Sehingga parents perlu curiga jika bayi menunjukkan gejala ini Apalagi jika diiringi oleh gejala lain, seperti demam yang tak kunjung rendah dan naik turun Segera periksakan si kecil ke dokter untuk mendapatkan diagnosa dan pengobatan yang tepat Nah itu dia parents, beberapa gejala penyakit tipes yang terjadi pada bayi Dengan mengetahui gejala tersebut, semoga parents bisa lebih waspada dan dapat melakukan penanganan secara dini Agar penyakit tersebut tidak semakin parah dan si kecil dapat segera pulih kembali Semoga informasi ini bermanfaat ya parents Sekian Selamat menikmati